Nah ada hal yang baru di tahun 2020 artinya dia menggunakan sensus 2020 sehingga ini yang paling baru ini itu peraturan kepala BPS tentang klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan. Harap kita ingat juga menurut BPS namanya desa, namanya kelurahan, namanya pra-desa yaitu SP, Satuan Pemukiman Untuk Transmigrasi itu di dalam sudut pandang BPS itu semuanya namanya desa. Jadi ini desa versi BPS itu bisa kelurahan, bisa desa, bisa Satuan Pemukiman atau SP Transmigrasi itu pra-desa sebetulnya, belum jadi desa definitif. Nah perkotaan dalam sudut pandang ini adalah administrasi setingkat desa atau kelurahan termasuk SP tadi yang memenuhi kriteria klasifikasi urban village atau desa perkotaan. Nah perdesaan adalah status wilayah administrasi setingkat desa, kelurahan termasuk SP, nagari, buta seperti itu yang memenuhi kriteria rural village atau desa perdesaan. Jadi kalau kita membaca datanya nanti perlu dibaca dengan demikian. Nah apa kriterianya? Kriterianya itu secara umum itu akan dilihat kepadatan penduduk. Jadi semakin padat penduduk semakin nanti kriterianya menuju kota. Kemudian persentase keluarga yang bekerja di pertanian. Semakin rendah persentase keluarga yang bekerja di pertanian, maka wilayah itu akan kemudian dianggap perkotaan. Kemudian akses kepada fasilitas perkotaan. Apa yang dimaksud dengan fasilitas perkotaan? yaitu ada TK, ada SMP, ada SMA, ada pasar, ada kelompok pertokohan, ada rumah sakit, ada hotel, biliar, diskotik, panti pijat atau salon. Ini salah satunya. Kemudian pengguna telepon kabel, kemudian pengguna listrik terutama dari PLN. Ini definisi fasilitas perkotaan. Jadi begitu kita lihat definisi fasilitas perkotaan ini, langsung terbayang kita bahwa datanya itu adalah data PODES atau potensi desa. Atau kalau di kementerian desa, itu adalah data IDM. Karena itu kalau IDMnya datanya itu valid, sebetulnya bisa juga tiap kepala daerah, tiap pendamping, setiap kepala desa mengetahui desanya itu sudah masuk wilayah urban perkotaan atau wilayah masih wilayah rural atau perdesaan. Jadi fasilitas perkotaan seperti itu. Dan di samping fasilitas itu ada dua lagi yang lain yaitu kepadatan penduduk. Dan yang kedua adalah persentase keluarga pertanian yang semakin kecil. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa ketika kita mengatakan perkotaan, maka sekaligus kita punya bayangan bahwa ini bayangan pembangunan secara evolusioner dari pertanian menuju industri dan kemudian menuju jasa. Jadi sudut pandang itu yang berlaku di sini sehingga kemudian kalau jumlah penduduk yang bekerja di pertanian itu turun, maka menjadi perkotaan. Bagaimana kalau pertaniannya modern tetap saja akan disebut sebagai perdesaan. Itu konsekuensi ketika kita menggunakan konsep evolusi pertanian ke industri, ke jasa. Selama tidak menuju industri dan jasa, maka selamanya akan dianggap sebagai perdesaan. Nah kemudian nanti kita lihat ada total skornya itu 25. Kalau bisa mencapai minimal 9, maka wilayah itu akan menjadi perkotaan. Tapi kalau skornya di bawah 9, maka akan dikelompokkan sebagai perdesaan. Jadi nanti kita lihat ini setelah ini skornya seperti apa. Tadi kita lihat ada fasilitas perkotaan dan kemudian ada kepadatan penduduk dan kemudian persentase penduduk yang bekerja di pertanian. Nah kalau kita lihat di fasilitas itu, maka kita jadi paham kenapa kalau kita ingin membandingkan satu wilayah, itu ya kita bandingkan fasilitasnya itu. Karena itu fasilitas yang selalu ada sejak podes, pusioner podes pertama kali muncul sampai sekarang. Karena kalau itu fasilitasnya hilang, maka cara menghitung perkotaan dan perdesaan itu menjadi berbeda. Nah kira-kira begini hasil menurut cara penghitungan terbaru dari BPS bahwa yang pertama ada TK atau ya ada TK. Kalau ada atau jaraknya itu paling jauh 2,5 km itu nilainya 1. Ada SMP, ada atau nilainya kurang dari 2,5 km nilainya 1. SMA juga demikian. Kenapa tidak SD? Ya kita bisa bayangkan pada masa Presiden Suharto dulu, itu dibangun SD Impress di hampir semua desa. Jadi kalau kita menggunakan itu, sebetulnya kalau versi konseptualnya itu tetap bisa digunakan. Tetapi bagi para statistisi, lazimnya mereka tidak terlalu serak gitu. Kalau menggunakan indikator yang tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau semuanya ada SD kan berarti indikator SD tidak bisa membedakan. Tapi bagi pemerhati pembangunan, apapun itu kan sudah terbangun SD. Jadi ini sudut pandang-sudut pandang yang memang berbeda dan sudut pandang yang diambil BPS itu adalah indikator itu harus punya manfaat untuk membedakan. Kemudian pasar yang ada di desa atau paling jauh 2 km dari desa. Wilayah pertokoan, pertokoan itu artinya ya ada semacam lossnya, ada bangunan, kayak di situ orang berjualan gitu. Dan itu tidak hanya satu toko, tapi ada beberapa bangunan orang untuk berdagang. Itu harus ada atau paling jauh 2 km. Kemudian rumah sakit, rumah sakit harus ada atau paling jauh 5 km. Kemudian hotel, biliar, pub, diskotik, tempat karaoke, salon. Ini dulu pernah namanya hanya pub dan diskotik, kemudian ditambah biliar, kemudian ditambah hotel. Sempat dulu ada juga bioskop, tapi sekarang menjadi salon. Jadi ini untuk menunjukkan ada amusement tempat-tempat hiburan yang ada di desa, ada atau tidak. Kemudian persentase pengguna telepon kabel. Ini juga ada yang menarik ini. Sekarang ketika banyak orang menggunakan telepon nirkabel, telepon seluler, HP gitu. Tapi karena sejak tahun 70-an, itu cara kita menghitung perkotaan dan perdesaan itu basisnya telepon kabel. Jadi indikator ini tidak hilang-hilang. Hanya yang kemudian berubah adalah persentasenya. Pernah persentasenya di atas 50%. Tapi sekarang dengan jumlah yang sangat-sangat sedikit, dan banyak rumah tangga tidak punya telepon kabel, tapi punya HP gitu. Ini persentasenya sudah sangat-sangat rendah. Tinggal 2%. Ini kalau secara statistik sebetulnya di bawah 2,5% itu ya apapun nilainya itu terlalu kecil. Tapi kembali lagi, ini hitungan BPS yang mengartikan bahwa kalau angka 2% itu bisa membedakan antara ada fasilitas telekomunikasi atau tidak. Kemudian keluarga pengguna listrik. Nah kalau ini sebaliknya, ini semakin tinggi persentasenya. Kemudian yang di bagian kiri, di situ ada kepadatan penduduk, berapa jumlah penduduk per kilometer persegi. Kalau sudah di atas 8.500 penduduk jiwa per kilometer persegi, maka skornya 8. Tapi kalau di bawah 500 orang per kilometer persegi, skornya 1. Semakin ke 1, semakin ke perdesaan. Semakin ke 8, semakin ke perkotaan. Demikian juga persentase keluarga pertanian. Kalau masih di atas 70%, maka dianggap itu semakin ke perdesaan. Tapi kalau sudah di bawah 5%, itu betul-betul perkotaan. Jadi skor maksimal dari kepadatan penduduk itu 1 sampai 8. Berarti skor maksimalnya 8. Skor maksimal dari keluarga pertanian itu adalah 1 sampai 8. Berarti maksimalnya 8. Kemudian skor fasilitas itu dari 0, tidak ada sama sekali, sampai kemudian skornya sampai ke 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8 tambah 8 tambah 6. Maksimal skornya 25. Jadi kalau menjadi perkotaan secara absolut, maka skornya akan 25. Nah tadi disampaikan di awal bahwa cukup skor 9 untuk menyebut wilayah itu menjadi perkotaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.